Kalau teman-teman lagi pada bingung mau nyari monitor gaming dengan spek yang oke dan juga tampilan yang lebih kalem, maka kalian wajib nih simak monitor yang akan Pichel review kali ini. Kenapa begitu? Karena monitor yang kita akan bahas kali ini punya spek yang tergolong oke, tapi punya harga yang jelas bersahabat banget buat kita semua. Terutama buat Pichel, kau mendang-mending. Dan ini datang dari brand yang sudah sangat familiar banget di sektor monitor. Yap, bener. Brand Acer. Kira-kira seperti apa detail dari produknya? Kita akan coba lihat sama-sama. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, selamat datang lagi bersama Pichel. Dan kali ini Pichel akan review sebuah monitor gaming di kelas budget keluaran dari Acer, yaitu Acer Nitro VG240Y Gaming Monitor. Monitor yang akan Pichel review kali ini hadir dengan desain yang simple, tapi punya spek yang layak diperhitungkan. Dan tentunya ini juga menarik dari segi harganya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung mulai reviewnya. Dari segi desain, buat kita yang suka memperhatikan monitor keluaran Acer, pasti udah nggak akan asing lagi dengan desain monitor yang satu ini. Karena kalau dilihat mulai dari tampilannya ataupun lekukan bodinya, ini mirip banget dengan beberapa monitor Acer Nitro yang sudah pernah kita bahas. Pada keseluruhan bodi monitor gaming ini juga menggunakan warna hitam dengan matte finish, yang dipadukan dengan warna merah marun di bagian kaki-kakinya, yang jelas menunjukkan DNA dari Nitro pada monitor ini. Dan untuk bentuk kaki monitornya ini menyerupai bentuk V berbahan plastik yang menjadi khas dari monitor Acer. Nantinya, base ini akan disambungkan dengan display stand menggunakan mekanisme sekrup tunggal. Sementara untuk menjembatani base-nya dengan display panel, sudah ada display stand pada monitor ini. Part yang ini akan tersambung dan juga cukup mudah untuk kita lepas dan juga pasang. Lalu di atasnya nanti terdapat konektor berbentuk persegi yang akan kita sambungkan ke bagian belakang monitor dengan mekanisme lejepit. Dengan begitu, part-part ini sudah disambungkan bisa menopang dari monitornya. Tapi kalau teman-teman males pakai stand atau mau ganti yang kayak misalnya stand lain yang teman-teman udah punya, tenang aja, karena semua itu bisa dilakukan karena sudah ada support kepada face amount dengan ukuran 100 x 100 mm. Oh iya, untuk menambah ergonomis saat menggunakan monitor ini pun nanti teman-teman sebenarnya dari stand bawaan, teman-teman bisa tilt monitornya sebanyak 5 derajat ke bawah dan juga 20 derajat ke atas. Dan untuk mekanisme pemasangannya memang gak jauh berbeda dengan jajaran monitor lain. Pincel udah beberapa kali bahas di video monitor Acer lainnya. Jadi gak usah panjang-panjang di sini ya. Lebih lanjut nanti untuk dimensinya sendiri dalam keadaan tanpa stand, maka monitor ini memiliki ukuran sebesar 54 x 32,4 cm dengan ketebalan 6,5 cm dan bobot 3,6 kg. Sementara kalau kita pasangkan dengan standnya, maka dimensinya menjadi 54 x 32,4 dengan ketebalan 24 cm dan bobot akan bertambah menjadi 4 kg. Kemudian untuk penampakan monitornya pun, di sisi display panelnya ini terlihat simple dan juga minimalis dan kalau kita lihat justru malah seperti kayak monitor kantoran. Kurang terlihat aura gamingnya di sini. Sementara nanti di sekeliling dari layarnya ada bezel yang ada terlihat cukup tipis secara fisik di sebelah kiri, kanan, atas, dan juga bawah. Hal ini memang dimungkinkan karena Acer mengusung desain zero frame yang membuat monitor ini nyaris gak ada bezel di panelnya. Tapi yang pincel sesalkan, masih ada black bar di area dalam dari display covernya. Entah ini seperti apa, tapi kayaknya ini hal yang sering terjadi biasanya ya kalau di monitor-monitor seperti ini. Yaudah lah, pincel udah tau lah tekniknya. Walaupun begitu, memang untungnya black bar-nya ini gak tebal-tebal amat ya. Cuma 0,5 cm aja. Jadi gak terlalu banyak makan space dari layar aslinya. Palingan catatan pincel cuma ada di bagian bezel bawah yang lumayan tebal, di mana ini memiliki ketebalan sekitar 1,9 cm. Nanti di sisi bawah ini juga ada sebenarnya logo Acer berwarna silver pada bagian tengah dan juga sebuah LED indikator dari monitor ini. Beralih ke sisi belakang, di mana pada sisi ini berbanding terbalik dengan sisi depannya. Pada sisi ini barulah terlihat aksen dari monitor gamingnya. Pada bagian atasnya, terdapat logo Acer dengan glossy finish diikuti grill ventilasi di bawahnya, yang sekaligus menjadi jalur sirkulasi udara dari bagian internal monitor, serta logo V yang tercetak di tengah monitor ini. Lalu pada sisi bawahnya, di bagian kanannya, kita akan temukan sederet tombol navigasi yang tersusun secara vertikal, yang terdiri dari sebuah tombol on-off, tiga tombol menu multifungsi untuk menyesuaikan dengan menu yang sedang kita buka, dan analog stick sebagai kontrol navigasi, serta sebuah Kensington lock. Sementara di bagian tengahnya, terdapat cekungan besar berbentuk kotak, di mana tempat untuk diletakkannya sederetan I.O port, yang didesain untuk menghadap ke bagian bawah. Dan terakhir untuk urusan I.O port, maka Acer memberikan port-port yang cukup-cukup makan lah, yaitu satu buah port untuk power, satu buah display port 1.2, dua port HDMI 2.0, dan sebuah 3,5 mm port audio out. Ya, memang meskipun port-nya secara kuantitas nggak banyak-banyak amat, tapi ini sebenarnya udah lebih dari cukup buat kebutuhan panel layarnya ini. Dan juga secara spek, harusnya nggak masalah, karena semua sertifikasi, baik display port 1.2, ataupun HDMI 2.0, masih bisa menghantarkan layarnya sesuai dengan maksimalnya. Jadi, amat. Oke. Nah, setelah bahas desain, kita lanjut ke bagian utama dari monitornya, yaitu panel layarnya itu sendiri. Monitor ini menggunakan layar IPS panel dengan matte finish berukuran 23,8 inci, dengan respek rasio 16 berbanding 9 dengan resolusi Full HD, atau 1920x1980. Monitor ini juga memiliki maksimum refresh rate sebesar 180Hz, dan response time sebesar 0,5 ms secara VRB, atau Visual Response Boost. Lebih lanjut untuk bagian display-nya, panel layarnya ini diproduksi oleh Acer sendiri, dengan kode ACR0764, yang memiliki color depth 10-bit dengan mode standar, dan bisa di-up hingga ke 10-bit dalam mode HDR, dengan color akurasi 89% DCI-P3, 99% sRGB, dan 72% NTSC. Untuk tingkat kecerahan maksimumnya pun, panel ini mampu menghasilkan hingga 250 nits, dan static contrast ratio 1000 berbanding 1. Ataupun bisa juga ada dynamic contrast, hingga 100 juta berbanding 1. Walaupun ini cuma di atas kertas sebenarnya. Dan nggak ketinggalan juga, monitor ini juga sudah beberapa mengadaptasi teknologi anti-screen tearing, seperti contohnya G-Sync Compatible, dan juga AMD FreeSync Premium. Serta masih ada sih beberapa seder sertifikasi, yaitu seperti 6-axis color adjustment, blue light shield, clickerless, Acer Comview, low dimming, dan juga TUF RainLine Certificate, yaitu iSafe Certificate 2.0, serta VESA Certified Display HDR10. Nah, dibalik dalam segala macam sertifikasi yang tadi, kalau ditanya untuk experience Pichel sendiri waktu testing monitor ini, ya monitor ini sih sudah tergolong oke. Settingan warna bawaannya pun juga sudah oke, menurut Pichel. Tampilan warna dan gambarnya sudah masuk lah ya, dan juga kontrasnya masih oke, dan waktu Pichel tes main game, ataupun nonton film, itu tuh hasilnya masih enak banget. Dan buat beberapa game yang temponya cepat pun juga nggak terlalu masalah. Apalagi ditambah dengan hadirnya refresh rate 180Hz, menjadikan game-game yang membutuhkan tempo cepat, itu tuh enak banget. Walaupun ya, nggak usah game-game cepat deh. Pichel kayak main Ano gitu ya, atau main yang kayak simulasi, itu tuh enak banget, ngegesernya tuh kayak serrrr, gitu, kayak lembut gitu ya. Tapi memang yang cukup disayangkan sebenarnya adalah brightness levelnya yang masih tergolong mediocre, yaitu di 250 nits aja, sehingga kurang terlihat maksimum secara produksi dari warnanya. Jadi kayak nggak keluar gitu, kayak kurang ditembak kecerahan yang pang gitu. Ya tapi kalau untuk soal warna-warnaan, harusnya nggak terlalu masalah. Sementara kalau teman-teman mau ubah settingan yang tadi, settingan bawaannya, teman-teman bisa main-main tuh, ke menu onscreen display atau OSD, dengan menekan joystick yang berada di bagian belakang monitornya. Ada beberapa pengaturan yang memang nanti diberikan kepada kita, seperti contohnya menu, mode, brightness, dan juga informasi input yang sedang digunakan. Pichel secara pribadi, sampai detik ini setelah selesai review pun, nggak ada ubah settingan monitornya. Bener-bener udah nyamaan dari bawaannya. Yaudah, daripada penasaran, berikut ini deh, beberapa cuplikan saat kita main game, mempergunakan monitor Acer Nitro, PG240Y Gaming Monitor. Check this out. Terima kasih telah menonton! Nah, di bagian audio, maka monitor ini sendiri sudah dilengkapi dengan 2 buah speaker di bagian bawah monitornya, dengan daya masing-masing sebesar 2W. Walaupun suaranya nggak besar, tapi menurut Pichel, Pichel masih appreciate kehadiran speaker di sebelah sini. Karena masih ada tuh beberapa monitor-monitor mahal, nggak dimasukin speakernya. Apa mereka lupa, atau mereka mau untung banyak? Pow! Secara produksi suara sih, kalau dipakai buat main game, masih oke lah suaranya. Suara tembakan dan ledakan jelas banget terdengar. Paling nggak suara step, ataupun langkah kaki musuh aja, masih bisa kedengaran. Ya, walaupun memang nggak, ya nggak bisa dibandingin sama headset lah ya. Tapi kalau kita main di ruangan yang hening, sebenarnya masih tergolong jelas lah suaranya. Pichel lakukan pengetesan dengan memainkan game, dan juga mendengarkan lagu dengan maksimum volume, maka monitor ini dapat menghasilkan suara yang tergolong bervariasi. Pada saat memainkan game CSGO, speakernya menghasilkan suara rata-rata 75,8 desibel, dan maksimum hingga 87,4 desibel. Sementara waktu Pichel coba tes dengerin lagu, maka speakernya dapat menghasilkan suara rata-rata 83,5 desibel, dan maksimum bisa hingga 90,2 desibel. Sebenarnya kalau teman-teman nggak suka sama speaker internalnya, nggak usah khawatir, karena sudah bisa kita colokin kepada speaker, menggunakan port 3,5mm yang tadi. Yaudah lah, daripada Pichel panjang-panjang ya kan? Campai juga nih ya. Berikut ini deh, merupakan contoh hasil suara dari Acer Monitor PG240Y Gaming Monitor. Check this out. Terakhir untuk urusan power ataupun daya, maka monitor ini ditenagai oleh daya dari power supply yang sudah ada di dalam dari internalnya. Jadi colokannya memang jauh lebih ringkas. Walaupun secara pribadi, ya kalau misalnya rusak tuh power supply di bagian dalam, mau nggak mau kita harus bongkar tuh bodinya. Jadi ada pros and cons-nya sih. Konsumsi daya yang digunakan memang nggak terlalu besar, hanya berkisar 23W pada saat kita gunakan. Sementara pada saat keadaan sleep, ini memakan daya sebesar 0,5W dan 0,3W pada saat kondisi off, saat masih terhubung kepada arus listrik. Meskipun memang konsumsinya nggak terlalu besar, tapi Pichel memang lebih prefer untuk cabut aja colokan listriknya setelah kita pakai. Jadi memang nggak biarin arus listriknya terbuang sia-sia gitu. Karena lumayan, 0,3W, 0,5W, standby dan off itu masih tergolong besar loh itu. Kan agak sayang aja gitu kalau misalnya kita colokin, mahal bos listrik, apalagi di Makassar sini. Seri mati lampu. Overall, menurut pribadi Pichel, Acer Nitro VG240i Gaming Monitor merupakan monitor buat teman-teman yang mungkin baru mau merambah masuk ke dunia gaming. Pengen yang speknya agak gaming, tapi masih harganya jangan yang kayak harga ikutan monitor gaming yang mahal-mahal itu. Selain itu juga monitor ini cocok banget buat kita yang lebih suka polosan dan nggak perlu aksen-aksen gaming yang terlalu berlebihan. Apalagi buat kita yang mungkin agak susah ya minta proposal sama pasangan, sama istri, sama suami gitu ya. Yaudah, ini udah paling pas. Karena nggak terlalu kelihatan gaming-gamingnya gitu kan. Oh ini monitor kantor gitu-gitu. Terlepas desain yang polos, namun layarnya punya refresh rate yang tergolong oke. 180Hz menurut Pichel udah sebuah peningkatan dibandingkan beberapa yang mungkin masih main di 144Hz. Dan buat kita yang mungkin para pemula yang suka main game-game FPS ataupun yang game kompetitif ya, e-sport, maka ini udah jadi tandem yang paling pas sih menurut Pichel. Dan untuk harganya sendiri, monitor ini dibanderol di harga 2 jutaan di Acer Online Store Indonesia ataupun marketplace resmi dari Acer lainnya. Dan nggak sampai di situ aja, karena nanti setiap pembelian monitor gaming ini, teman-teman akan mendapatkan garansi 3 tahun yang nggak hanya meng-cover spare part aja, tapi juga untuk servis dan panel lainnya itu sendiri. Serta nggak ketinggalan tambahan 1 tahun perlindungan Accidental Damage Protection untuk melindungi monitor yang ketumpahan air, bisa nggak tahu ketumpahan airnya kayak gimana ya, tapi ketumpahan air, jatuh, ataupun core slating listrik. Nah, lumayan kan? Daripada kita beli yang nggak jelas-nggak jelas, mending yang udah langsung jelas, ada garansinya. Walaupun terlepas plus and minus yang tadi ya. Jadi, ini malu nggak usah khawatir loh. Pakai, tinggal terima beres. 3 tahun ke depan, aman. Dan buat nanti kalian yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pichel kan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dari set video ini, plus kunjungi social media dari Pichel Tekno dan Pichel Media Group seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan website kita, yaitu pichelmediagroup.com. Serta kunjungi beberapa pichelan kita di bawah Pichel Media Group, yaitu Pichel Main Game yang bahas game konsol, PMG Femmes yang bahas vlog antifitas Pichel dan keluarga, serta Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa pada subscribe ya, guys. Subscribe sekarang. Jadi itu dia episode kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you next video. Bye-bye. Untung aja ya, desainnya kayak begini. Kalau nggak, berat guys. Izin itu berat, guys. Lebih baik, minta maaf. Minta maaf, minta izin. Sub indo by broth3rmax